Oke, mulai lagunya. Oke. Saya ulang sekali lagi ya. Boleh diketikan nama dan kotanya, nama dan kota di kolompok ya. Bisik semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita boleh mulai lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke Oke Ini saya bacakan dulu Dari kolom chat Sebelumnya ini Dari Ibu Suryati Halim Itu dari Surabaya Tadi belum disebutkan ya Ibu Henikora juga dari Kutai Barat Dan saya juga dari Medan Nelly dari Medan Terus selanjutnya ada Ibu Feliksia Dewi dari Kutai Barat Halo Ibu Feliksia Ada Ibu Ella Halo Ibu Hela Ada Ibu Mikasum dari Madiun Ya pagi-pagi Ibu Umi Ada Ibu Kori juga dari Kaltim Ya halo Ibu Kori Ada Ibu Yuli Supilno dari Cirebon Ada Ibu Ira dari Denpasar Halo Ibu Yuli dan Ibu Ira Ibu Mary dari Jakarta Barat Dan juga ada Ibu Sarah dari Kalpin Kutai Barat juga Pagi Dan ada juga dari Mr. Nawil dari Tobak Positif Halo Mr. Nawil Yang lainnya Yang belum tulis kolom Belum tulis nama dan kota di kolom chat Boleh ditulis kembali ya Sambil menunggu boleh kita mulai aja ya Oke 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 Iya gak ada musuh ya Bosan Gak ada musuh Gak ada musuh Musuh Gak ada musuh Gak ada musuh Kita mulai aja ya Pas Pas aja Untuk awal Untuk mulai dari beauty talknya Kita mau membicarakan Mengenai skin analyze Dan skin knowledge kita WB Bistel Sengaja Sengaja ya itu Gak siap Tidak Sengaja itu Sengaja itu Bentar ya Kita screen sharing Aku mau pakai sengaja Kita kagak Masih loading ya Belum muncul screen sharingnya Belum Belum Gak ada musuh 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 Ini, benar ya? Iya, benar. Kita mulai dari skin knowledge ini, penampang kulit kita. Itu ada tiga lapisan kulit di wajah atau di tubuh kita. Yang pertama, lapisan paling luar atau paling atas itu lapisan epidermis. Kemudian di bagian tengah dilanjutkan dengan lapisan dermis. Dan paling bawah itu lapisan hipodermis. Seperti gambar yang di slide ini. Yang di lapisan epidermis itu banyak sekali. Ada dari stratum corneum sampai dengan stratum basale. Ini lapisan dermis itu juga ada papillary layer sampai resh gula layer. Dan untuk next slide, Pak Hennie. Oke. Udah? Ya, next slide-nya belum muncul. Oh, ini? Bukan? Belum pindah. Masih di yang tadi. Oh, iya. Di tempat saya sudah pindah. Coba sebentar, saya. Ada, muncul? Iya, muncul. Oke. Yang ini? Iya. Nah, ini lapisan epidermis. Termasuk sebum, itu kulit kita. Yang minyak itu juga dia lapisan epidermis. Itu ada stratum corneum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basale. Dan untuk lapisan dermis itu banyak sekali. Dan untuk skincare-skincare kita ini itu sangat kita butuh, yang kita butuhkan itu bisa sampai ke lapisan dermis. Sedangkan banyak skincare lain itu hanya sampai di lapisan epidermis. Jadi tidak sampai di lapisan dermis. Lapisan dermis itu ada banyak sekali yang sangat dibutuhkan, seperti kolagen, hyaluronic acid, elastin, dan lainnya itu sangat dibutuhkan untuk kulit kita agar tetap sehat dan juga tetap awet muda. Mudah. Iya. Next slide. Nah, untuk anatomi kulit kita, untuk yang kulit yang sehat, ataupun yang kulit yang masih muda, dan juga kulit yang sudah tua, ini bisa dilihat di lapisan dermisnya, ini ada kolagen, fibroblast, dan elastin. Oke. Dan untuk kulit yang ini, sebelah kiri itu dark, yang sebelah kanan light itu perbedaan antara yang sudah terpapar sinar UV, sedangkan yang light ini yang maskulit yang sehat. Jadi, yang kiri yang dark ini ada terjadi pigmentasi, melanin, dan juga ada keratinnya juga sudah mulai rusak, dan juga melanosomnya juga sudah mulai rusak. Jadi, banyak sekali masalah kulit yang di sebelah kiri ini. Sedangkan yang kulit di sebelah kanan itu, itu yang sehatnya. Selanjutnya, ini masih dengan yang skema kulit yang sehat, masih banyak yang bingung ya, apa sih hyaluronic acid itu, seperti yang di lingkar ini, apa sih elastin itu, sedangkan kita kan cuma biasanya mendengar itu kolagen saja, minuman-minuman yang membentuk yang ada kolagen, ataupun skincare yang dapat memberikan kita kolagen lebih, sedangkan hyaluronic acid dan elastin itu masih sangat awam. Jadi, saya di sini menjelaskan lagi, di lapisan dermis itulah yang ada hyaluronic acid, kolagen, dan elastin, dan sebagainya. Elastin itu protein pada kulit dan jaringan tubuh yang membantu untuk menjaga kulit, supaya kulit kita itu lebih kencang, lebih fleksibel. Sedangkan hyaluronic acid, atau disebut juga dengan asam hyaluronat, itu polisacarida alami yang menyusun jaringan ikat di kulit kita. Fungsi utama dari hyaluronic acid ini, itu untuk menstabilkan struktur interseluler dan membentuk matriks fluida untuk tempat pengikatan kolagen dan serat elastin tadi. Jadi, intinya hyaluronic acid ini fungsinya itu menjaga kulit wajah kita tetap awet muda. Untuk menopang kulit supaya enggak melorot gitu ya? Iya, supaya tetap kencang, tetap awet muda. Makanya dibutuhkan skincare yang dapat menyerap sampai ke lapisan dermis kita agar hyaluronic acid kita itu tetap terbentuk. Nah, seperti yang di bagian skema kiri ini, itu kolagen-nya, itu jaringan-jaringan yang seperti XX-nya itu, itu kan masih bagus ya. Sedangkan yang di skema kanan itu, itu jaringan XX-nya itu jaringan kolagen, elastin, dan fibroblast-nya itu sudah rusak, sudah mulai berkurang produksinya akibat yang tadi sinar UV ultraviolet tadi, ataupun skincare tadi. Nah, kita masuk ke sinar ultraviolet. selain skincare, kita juga membutuhkan yang namanya SS cream, sunscreen. Sunscreen, SS cream yang dari Beskin ini sudah SPF 50, PA+++. Biasanya orang cuma tahu SPF saja, atau PA berapa sih, plus-plus itu apa sih, UVA itu apa sih, UVB itu apa sih, biasanya cuma di iklan itu bisa menangkal radikal UVA dan UVB. Nah, saya jelaskan lagi di sini, UVA, atau kita mulai dari SPF, SPF itu bisa menangkal radikal ultraviolet UVB. Sedangkan PA tadi, atau PA++ tadi, bisa menangkal radikal UVA. dan kita supaya enak hafalnya itu biasanya PA itu UVA. PA UVA, gitu. Nah, dan juga UVA ini apa sih, UVA atau UVA, kita itu ingat aja, A itu aging. UVA itu, A-nya itu sebagai aging. Jadi, yang kalau udah terpapar UVA itu bisa menyebabkan penuaan kulit seperti keriput, ataupun flag-flag hitam. Atau bahkan dari penelitian WHO, paparan sinar UVA ini bisa menyebabkan kanker kulit. kerem juga ya. Sekarang udah pada kanker-kanker aja. Sedangkan yang UVB tadi, kalau A itu aging, B itu burn. Jadi, kalau yang terpapar sinar UVB itu kelamaan, seperti yang di pantai, nah, itu UVB itu bisa membakar kulit ataupun merusak melanin kulit kita tadi. Jadi, kulit kita lebih gelap atau pigmentasi tadi. Jelas ya. Yang UVA tadi, yang aging tadi, bisa menembus sampai ke lapisan dermis kita. Yang tadi, ada kolagen, hyaluronic acid, dan juga elastin. Jadi, bisa merusak semuanya itu, sehingga bisa menyebabkan aging tadi. Sedangkan UVB hanya sampai ke lapisan epidermis. Jadi, cuma sampai merusak di lapisan epidermis, yaitu menyebabkan kulit lebih gelap ataupun pigmentasi tadi. Ini penjelasan yang di lapisan epidermis. Saya jelasin secara singkat saja. Lapisan epidermis itu yang di lapisan sel kulit paling atas. Jadi, penumpukan sel kulit yang di kulit paling atas itu bisa membuat juga kulit kita kusam, kulit kita kasar. Jadi, penting juga ya lapisan epidermis seperti cleanser. Cleanser kalau kita salah pakai, itu kulit kita kan nggak bersih total. Jadi, kalau kita pakai skincare, dia nggak gitu serap. Jadi, kita butuh cleanser yang memberikan perlindungan pada kulit dan juga membersihkan sel-sel kulit mati tadi. Selanjutnya, stratum corneum. Nah, bagaimana sih mengatasi sel kulit mati yang menumpuk? Lakukan pembersihan secara intensif. Pasti dong pakai base skin V1. Yang udah soft beat cleanser, yang udah pasti bersih. Walaupun dia ada soft scrub-nya, tapi dia soft scrub-nya itu lembut. Jadi, itu tetap bisa mengatasi sel mati dan juga mencegah pori-pori tersumbat. Tetapi kalau tindakan seperti peeling, itu cuma bisa satu bulan sekali. Sedangkan kita kalau pakai V1, itu bisa dilakukan setiap hari, bisa dipakai setiap hari. Karena dia soft beat-nya cuma yang soft aja. Scrubbing yang benar-benar soft bisa dipakai untuk sehari-hari. Next. Nggak usah khawatir kalau skin barrier-nya hilang. Karena ini soft banget. Scrub-nya. dari V1. Iya, benar. Nanti kita ada demo dari base skin-nya, dari C-cing-cing-nya. Jadi, kita pakai teorinya dulu, nanti baru demonya. Lanjut ke lapisan epidermis yang seratum basal. Itu udah yang di paling bawah dari lapisan epidermis yang di atas. itu terdiri dari sel yang hidup atau sehat yang bisa beregenerasi. Regenerasi kulit itu secara normalnya itu 28 hari. Jadi, kalau ada kulit yang berserawat atau ada yang rusak, itu regenerasi selnya itu biasanya normalnya 28 hari. bisa juga kita tambahin gunakan dengan royal jelly ini. Jadi, bisa mempersepak regenerasi sedukan. Faktor yang mempengaruhi regenerasi sel melambat, ya, pastinya usia. Kedua, faktor kesehatan atau daya tahan tubuh yang nggak gitu bagus. Terus juga radikal bebas, stres, kurang tidur juga. Banyakannya sih mamak-mamak. Makanya, mamak-mamak itu butuh royal jelly liquid. Benar ya? Betul banget. Benar ya? Terutama pengaruh hormonal ya? Iya, pengaruh hormonal. Apalagi mamak-mamak yang ini masih sering emosi anaknya akibat perlakuan anaknya ya yang lagi bandel-bandelnya. Perlakuan. Terus, lanjut di lapisan epidermis. Masih lapisan epidermis itu. Sel kulit kita itu terdiri dari membran sel, sitoflasma, dan nukleus ataupun inti sel. Sel hidup seperti buah anggur, sedangkan yang sel mati itu yang seperti yang dibawa itu seperti kismis. Keriput dia. iya, bakal menciut dia. Jadi kering, keriput. Kulit sehat. Sel kulit sehat itu, seperti yang sudah saya jelasin di slide yang awal tadi, itu dia jaringan sel-sel kulit yang seperti NF-fibroblast, elastin, kolagen, topia yang kemarin. Kronik acid, itu di jaringan XX, jaringan yang di bintik-bintik ini, dan jaringan seluler yang di skema kiri itu, dia masih bagus. Seperti kulit bayi, itu kulit bayi, itu masih sangat baik. Karena belum terpapar sinar UV kebanyakannya. Dan juga makanannya pasti sangat baik. Enggak seperti orang dewasa, makanannya juga sudah banyak yang food. Setelah lapisan epidermis, itu lapisan yang kedua di kulit kita itu adalah lapisan dermis yang terdiri dari kolagen, elastin, pembulu darah, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga melekatnya akar rambut, atau bisa disebut juga dengan yang keratin. Ini sebagai jaringan penghubung yang masing-masing memiliki fungsi penting bagi kesehatan kulit kita. Next. base skin kita bekerja di lapisan dermis ini ya? Ya, benar. Yang kau sampai dalam. Nah, yang harus kita perhatikan, yang harus dilakukan ini, kita harus memperhatikan skincare kita itu, apakah dia bisa menyerap dengan baik ke lapisan dermis kita, atau hanya cuma di lapisan epidermis sebagian atas saja. Karena kalau banyakan skin gel itu, dia semua nempel di kulit kita yang di bagian lapisan epidermis. Jadi, dia nggak menyerap sampai ke dalam. Jadi, nggak efek gitu. Karena kolagen yang hyaluronic acid tadi tidak terbentuk. Sedangkan di base skin, kita ada juga ini, balance I2, ataupun W2, W2, juga bisa. itu essence base skin itu bisa membantu. Si essence ini gunanya fungsinya untuk membantu skincare lainnya agar skincare selanjutnya bisa menyerap sampai ke lapisan dermis kita. Jadi, si kolagen, elastin, dan hyaluronic acid kita itu bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya skin analyze. kita butuh analisis kulit kita sendiri. Jenis kulit kita yang seperti apa ya? Kondisi kulit kita bagaimana? Jenis kulit itu seperti yang kita tahu itu ada tiga jenis. Yang pertama ada kulit kering, normal, atau kulit berminyak. Normal ini memang bisa jadi normal kering atau normal berminyak. jadi kalau yang kulit kering ataupun normal kekering itu biasanya kita pakai yang W line langkah yang normal atau normal to oily biasa kita pakai V line. nah untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui jenis kulit kita gimana sih saya tahu kulit saya ini normal atau kulit saya ini kering kombinasi atau berminyak ini bisa dilihat dari skema ini ya boleh di capture juga kalau yang buat yang masih bingung kalau yang kering itu pastinya ada gatel itu gatel-gatel tandanya itu ada kulit kita terlalu kering ataupun yang terkelupas berkerak gitu nah itu kulit kita kering kalau kulitnya berminyak pastinya yang seperti glowing tapi bukan glowing ya itu berminyak glowing kalau di gini itu apa sih kalau kertas minyak itu langsung minyak semua kalau kulit yang oily itu pastinya gampang berjerawat sedangkan yang kulit kering itu biasanya kebanyakan terjadi flag hitam gitu dan ada juga kombinasi kombinasi ini yang agak sulit karena biasa kalau kulit yang kombinasi kita perlu mix and match V line dengan W line kita tergantung kombinasi kulitnya apa masalah kulitnya apa jadi yang masih bingung boleh kontak kita untuk bagaimana masalah kombinasi kulitnya ataupun masalah kulitnya nah ini ciri-ciri jenis kulit juga boleh di capture aja ini untuk yang sebelah kiri itu yang tipe kulit yang berminyak yang mengkilap tadi yang glow in the dark tadi terus pori-porinya juga lebar berjerawat atau berkomedo komedo putih biasanya yang banyak terus yang disentuh gini juga lengket-lengket apalagi kalau udah siang ya nah itu biasanya cocok menggunakan produk dengan tekstur lotion atau gel dan yang bagian tengah ini itu kombinasi berminyaknya di area t-zone ya di area t-zone itu kening dan juga hidung dan dagu pori-porinya biasanya sedang gak terlalu gede ada kadang ada berkomedo atau berjerawat kadang juga tidak disentuh oke bagus lembut-lembut aja cocok menggunakan produk apa saja gel lotion maupun krim sedangkan yang di sebelah kanan itu yang kering tipe kering tampak kusam pori-porinya tidak besar kecil nah ini ada biasa ada garis halus atau kerutan di sekitar mata ada juga flat terus kalau disentuh kulitnya itu lebih tipis atau kasar karena kering tadi cocoknya menggunakan produk tekstur krim terus untuk saya mau menambahkan itu kita kan ada beauty goals kita harus ada beauty goals beauty goals kita itu apa sih misalnya saya saya bosen ganti-ganti skincare skincare saya itu ataupun skincare saya kayaknya nggak bisa sampai ke lapisan dermis tadi atau gampangnya kayaknya skincare saya nggak gitu efek boleh diganti ke base skin kita base skin itu pastinya bisa sampai ke lapisan dermis apalagi base skin itu juga punya healthy yang bisa membantu produk skincare kita itu masuk 10 kali lipat lebih cepat dan juga lebih dalam ke lapisan dermis kita tadi jadi pasti lebih efek dan untuk beauty goals kita ini misalnya saya mau skincare yang produknya itu benar-benar berbahan alami tidak ada bahan-bahan kimia berbahaya jadi saya bisa pakai selama saya hidup jadi saya pakai dengan aman muka saya bagus dan juga aman kalau misalnya apalagi anak-anak itu kadang suka cium kita kalau yang ada berbahaya kita juga mikir-mikir ini gimana kalau cium jangan dekat-dekat jangan cium betul sekali wah keren knowledge-nya nah untuk skin analyze dan skin knowledge-nya ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke produk knowledge saya lanjut baca di kolom chat ya tadi sampai mister nawil ada juga selamat pagi ibu atik dari cikarang kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat juga ya yang lain boleh disiapin juga clover honey dan royal jelly-nya nanti kita bakalan minum clover honey dan juga royal jelly barengan betul tadi saya lagi searching google pas buka-buka itu ada berita menarik itu ada katanya ada seorang remaja dia lebih mengutamakan membeli skincare nih bestie terus dia ini lebih mengutamakan beli skincare dibanding membayar listrik nah sehingga seorang remaja itu menjadi glowing in the dark pokoknya si Fanson mau bilang pokoknya tiba-tiba ngomong glowing in the dark wah terlalu ngobrol oke oke kalau gak ada pertanyaan kita langsung lanjut ke product knowledge dengan ibu Henny ya oke baik kita ini kan ceritanya mau parting night care of sleeping beauty ya rekan-rekan nah tapi sebelum itu nah sebelum lebih detailnya lagi nanti akan disampaikan yang lebih menarik langsung langsung prakteknya nih nanti itu disampaikan oleh ibu cincin ya ibu suryati halim nah ini sekilas saya mau apa namanya kelihatan tapi slide-nya ya kelihatan gak udah halo kelihatan kelihatan ya oke oke nah product knowledge nah tentang lagi-lagi tentang skin nih nah supaya gak cuman gelap-gelap jadi rekan-rekan tau kah bisnis oh ya disini kita ngomongnya bisnis ya bukan bisnis bis itu lebah bisnis jadi tau kah bisnis bahwa ternyata sejak usia kita 25 tahun 25 tahun ke atas itu produksi kolagen kita itu berkurang 1,5% nah artinya kalau kita sekarang sudah usia 40-an nah udah berapa tuh ah hitung sendiri ya tapi disini kita bukan mau matematika ya pokoknya kita kan mau party tapi partinya ya sambil kita apa namanya dapat ilmu lah knowledge gak cuman sekedar minum-minum tapi minumnya madu loh bukan minum-minum bukan minum-minum yang gak benar oke nah jadi ini rekan-rekan ketika kulit kita bicara kita itu sebenarnya harus cepat mendengar karena ternyata alarm di dalam tubuh kita itu bisa kita amati melalui kulit aja loh udah bisa misalnya muncul flag flag itu bisa terjadi karena hormonal 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 kita yang apa namanya lagi terganggu gitu jadi muncul melasma seperti itu ataupun merah-merah muncul ruang-ruang merah dan lain-lain nah itu bisa terjadi ada yang gak beres dengan organ tubuh di dalam kita kalau be aware ya nah contohnya ini permasalahan pada kulit yang tadi Kak saya ceritakan ini disini tentang kerutan ya kerutan pada kulit kita semua pastinya pasti pada mau awet muda kan nah bisnis tapi apa namanya semua pasti pasti akan menua hanya saja bagaimana caranya supaya jangan cepat-cepat ya kan maunya jangan cepat-cepat menua ya kan nah sayangnya pasti ada masalah kulit tapi dengan pemilihan skincare yang tepat terus lifestyle kita yang bagus apa yang kita konsumsi itu bisa membuat kita lebih awet muda jadi kayak oh ya ini contoh apa kulit yang kering ruang merah nah itu juga ada pertanda di dalam tulit yang gak beres nah termasuk etna etna itu bisa jadi juga ada masalah pencernaan pada lambung ternyata ya nah ini kebetulan ini sekalian ada langsung testimoni testimoninya ini before afternya gimana gak ada cinta banget dengan biskin separah ini biskis before after nah lalu ini yang flag bagus banget sampai bisa seperti ini jadi ada teman kita yang itu sampai habis beneran dia cerita itu di rekan kita di SS AA itu dia itu sampai menghabiskan biaya ratusan juta ke delapan dokter dan itu gak sembuh-sembuh dia punya jerawat dan flagnya jadi sampai pakai biskin pun itu sudah apa namanya sudah hampir menyerah gitu syukurnya si temannya ini selalu menyemangat dia dia dan meyakinkan dia bahwa ini benar-benar apa namanya yang dia butuhkan gitu biskin ini dan ternyata sangat berhasil sangat apa namanya dia puas dengan hasilnya gitu nah ini kalau ini contoh saya sendiri yang tadinya sudah kayak lemper eh bukan risoles mayones tinggal digoreng kulit itu dekomedo banyak sekali saudara-saudara bisnis jadi perubahannya lumayan banget sudah mulai glowing kan sudah setelah saya pakai biskin ini tapi memang butuh waktu gitu tapi banyak juga sih rekan-rekan yang langsung apa namanya langsung terlihat hasilnya walaupun hanya baru beberapa bulan pakai gitu karena mungkin dia memang masih lebih muda juga dan dia lebih cepat regenerasi selnya ya apalagi ditambah dengan royal jelly nah ini kakak saya sendiri dia punya flag yang cukup banyak bahkan miliak milia ya yang apa namanya kayak lemak tumbuh di sekitar mata itu daging tumbuh nah biskin sendiri tidak pernah memberikan janji tapi dia memberikan bukti bahkan dia memberikan janji dia tidak pernah memberikan janji bahwa milia itu akan hilang tapi pada kenyataannya dokter Victoria dokter medis medical consultancy tadi biskin itu pada kenyataannya dia berbicara dia mengatakan bahwa banyak sekali kliennya yang juga milianya hilang itu keren banget padahal kita tidak pernah memberikan janji bau milia itu bisa hilang karena itu kan seperti si cincin bilang cerita kemarin bahwa itu harus dibakar-bakar kan iya dikuter tapi bisa pakai V line service itu bisa bisa kembes kayak saya ini dulu pakai itu dibakar-bakar di laser-laser sampai baunya itu udah kayak daging kebakar gimana gitu wanginya enggak enak banget malahan tumbuh lagi tambah banyak nah justru dia pakai cuma krim ini krim pagi krim malam dan lain-lain bukan krimin duit krimin duit karena emak-emak yang minta ke bapaknya biasanya krimin duit kalau ini krim pagi krim malam dan semua rangkaian di skin V line itu itu benar-benar bagus benar-benar hasilnya nyata enggak cuman omdo omong doang itu lemah kan lemah di bawah kulit yang enggak bisa keluar iya benar karena kan kalau omong sambil ngobrol open mic aja enggak apa-apa loh ini kan kita party masa saya sendiri ngomong kayak apa ya betul saya ngomong sendiri bukan party dimana saya salah luangan saya iya benar-benar lanjut nih papasnya disampaikan melet dengan betul sekalian oleh rekan bisnis kita Nelly Medan nah merawat kulit itu adalah sebuah kebutuhan yang harus dilakukan sepanjang hidup kenapa karena usia kita bertambah bertambah lalu faktornya lagi sinar matahari tadi sudah disampaikan sinar matahari itu baik tapi ada juga jadi sebenarnya kalau kita di dalam ruangan pun ternyata sinar matahari itu bisa masuk oleh karena itu butuh sekali namanya maha penting itu es-es krim juga lalu iklim iklim juga kalau terlalu dingin kita bisa kering pecah-pecah kulit gitu lalu polusi polusi juga sangat mempengaruhi tapi boleh dibilang juga jangan takut sama sinar matahari juga ya nanti kekurangan vitamin D oh iya benar jangan gak boleh takut sama matahari justru kalau kita lindungi pakai es-es krim apa namanya justru kita bisa apa namanya lebih pemindahnya dapet sehatnya dapet kita boleh dapat matahari dengan aman dengan lindungi wajah dan SPF-nya udah 50 50 plus lagi benar benar nanti di bawah di slide bawah saya mau cerita kenapa kalau es-es krim kita benar-benar aman dipakai tiap hari kalau yang lainnya itu kan banyak tuh terkadang-kadang buka searching aja tuh di google kalau yang SPF-nya 50 tuh gak boleh dipakai tiap hari tapi kalau kita boleh karena bebas bahan-bahan berbahaya nah oke jadi apa ini yang harus kita lakukan perawatan rutin nah perawatan rutin topical care itu topical care tuh apaan sih hen makanan apa yaitu itu melakukan perawatan kulit dari luar dengan mengoleskan di permukaan kulit membersihkan dan menyimbangkan merawat dan mengutrisi melembabkan dan melindungi nah dengan pakai apa saya sangat menyarankan biskin kenapa kerasnya saya sendiri sudah merasakan manfaatnya dan juga ternyata biskin ini mempunyai 6 loh 6 score antioksidan bayangkan teman-teman bisa cek deh di tempat lain skin care-nya berapa antioksidannya paling banyak tuh biasanya 3 gitu dan ternyata di tempat lain masih yang dijual di produk OTC di mall itu masih menggunakan paraben atau bahan-bahan yang tidak baik yang diserap tubuh jadi kandungan-kandungan yang kita bikin ini sangat bekerja di kulit kita apalagi ada kandungan B2O-nya juga yang sangat unik yang tidak terdapat di tempat lain karena kita punya itu madu berkualifikasi sudah dipakinkan dan tidak ada dan tidak di tempat lain tidak ada tempat lain itu apa aja sihan itu adalah apa madu raih jali pol polis polen apalagi dan mata air jeju bukan air mata ya mata air jeju oke next bagaimana dia di skin bisa berkerja tadi sudah dijelaskan juga sama rekan bisnis kita Nelly itu di lapisan epidermis dia membersihkan permukaan kulit kita menangkat sel kulit mati menumpuk memberikan kelembapan dan kelindungan proses rejenasi sel kulit nah softbeat cleanser kita itu mempunyai mikroscrub jadi tidak kita lihat yang kayak scrubbing yang terlalu seperti kalau kita pegang gula atau garam itu jadi tidak terasa seperti itu tapi benar-benar membersihkan sampai pori-pori jadi sangat-sangat disarankan pakai V1 nanti didemokan oleh bisnis kita jadi rawat kulit setiap hari salah satu cleanser sesuai kulit bisi dan nyaman ini menjadi perhatian yaitu cara pemakaiannya ada rekan kita yang memakainya itu sampai mau satu ini apa namanya ngeluarkan softbeat cleanser padahal itu kan cuman cukup se biji kacang tolong ya tidak perlu sampai banyak banget gitu jadi pas pakai wah sampai busanya bukan padahal sedikit aja dia sudah bersih nah ukuran sekali pakainya berapa sekurang pemakaiannya itu juga harus kita perhatikan kalau baru awal bagaimana kalau sudah biasa seperti apa nah apalagi serumnya ya kan lalu tekanan saat pemakaian ya gak usah harus kuat-kuat gimana gak nah pembilasannya seperti apa jadi cukup di-tap-tap aja ya gak usah dinyik gitu dia jadi kayak nanti kulit kita bisa melorot karena kita punya kulit ini kan elastis nah lalu rawat kulit kita setiap hari dengan essence juga karena mengembalikan keseimbangan pH gitu jadi pada saat kulit kita ini dicuci pakai sabun itu kulit pH kita itu apa namanya tidak seimbang jadi disimbangkan dengan essence nah juga meningkatkan deserat kulit nah nanti ada demonya dari si cincin kenapa nih penting sekali essence nah essence ini tadi saya pinjem saya saat ini sedang berada di samaring jadi saya pinjem punya anak saya jadi dia jangan diambil ini kesayangan dia banget essence-nya ini pinjem doang gak bilang pinjem doang sudah teriak-teriak nah boleh udah aman juga ya kak buat anak-anak ah remaja iya aman iya aman sekali ini kesayangan dia banget ini lalu menghidrasi kulit kan dia menenangkan kulit dia juga lalu serum serumnya ini memiliki bahan aktif terkuat nah oleh karena itu kita apa namanya harus ini dulu ya kalau misalnya kita beli sepaket itu harus kita konsulkan juga bagaimana cara pemakaiannya terhadap ssa jadi kita bisa tanyakan kepada ssa-nya bagaimana cara pakainya lalu dia bekerja di permukaan hingga ke dalam latisan kulit lalu merawat dan memperbaiki kondisi kesehatan kulit pilih serum sesuai kondisi kulit tapi jika sudah bagus sudah baik itu bisa mix and match jadi bisa lebih glowing lebih sehat lebih kencang lalu ini ada nah ini krem pagi dan krem malam bukan kremen duit kremen duit tapi itu para ibu-ibu biasanya kremen duit ini krem pagi dan krem malam nah ini kulit adalah kulit untuk apa namanya membuat kulit kita lebih lembab dan terhidrasi dengan baik bisnis jadi kita memiliki jadi memiliki kekuatan dari efek buruk lingkungan misalnya dari radikal bebas dan lain-lain juga membuat tekstur kita lebih halus oleh karena itu penting sekali krem pagi dan krem malam ini gitu lalu pemakaian makeup lebih melempel lebih sempurna benar sekali makanya kalau misalnya kita sebelum makeup lebih baik kita apa namanya skincare-an dulu lalu pilih pelembab yang bebas minyak dan nyaman di kulit nah yang menariknya juga kita apa namanya biskin itu keseluruhan produknya sudah melalui uji klinis nih biskis jadi terbukti aman dipakai dan tidak menimbulkan iritasi kemerahan maupun pembengkakan nah penelitiannya dilakukan oleh Elliot Skin and Bio Research oleh Dr. Bora nah ini ada protek oh iya nanti ini penting banget yang krem malam ini tadi nah ini nanti akan lebih didetailkan lagi oleh bisnis kita Suriasi Halim bagaimana apa namanya terkait dengan rangkaian-rakaian sebelum kita tidur untuk bisa membuat kita lebih awet muda lagi karena penting sekali ternyata apa namanya pada perawatan kita di malam hari menentukan kita untuk esok harinya esok-esok harinya lagi bahkan gitu jadi ini core-nya pada malam hari ini kenapa kita apa namanya bikin acara dengan tema seperti ini nah selain itu kalau pagi kita harus protek yang tadi sudah saya ceritakan ya perlindungan pada kulit dengan kandungan perlindungan pada kulit itu SPF-nya dengan kandungan SPF 50 PA-nya plus-plus-plus itu SS-krim melindungi kulit dari UVA dan UVB mencegah kulit wajah menula dini dan menjurnya flek di permukaan kulit oleskan selalu kalau SS-krim pagi ya jangan malam ada yang pakai malam ya ampun ada benar jadi ibu itu apa namanya sudah dia pakai terus baru dia bilang oh saya kira malam ya ampun saya kira sudah paham karena sudah ada tulisannya SPF kan ampun SPF tapi ternyata dia malam makanya malam gak apa-apa bu aman-aman syukurnya tapi kalau bisa pagi karena itu penggunaannya penuntukannya berbeda nah ini lanjut ada yang tadi sudah ceritakan bebas-pebas bahan kimia berbahaya kan nah ini tadi kalau yang lainnya itu masih memakai pengawet dan lain-lain yang apa namanya mengandung bahan-bahan berbahaya seperti penoxi tenol barparaben sintetik des petrol petrolatum triklosan talate itu talate itu apa yang kayak plastik apa untuk kalau kita apa ya namanya makanya kulitnya kalau pakai ada talate ini kayak ada plastik kayak plastik tapi itu sebenarnya gak baik banget bahaya bisa kanker juga kalau hamil bisa keguguran juga terus kalau hamil kalau juga bisa bikin mandul juga galet ini benar sekali lalu ada DEA diet tanolamin nah profilam melikol nah sulfat parafin GMO mineral oil nah ini mineral oil ini yang bisa bikin sumber sumber ada paname kulit makanya jadi apa namanya mudah komedo komedo dan jawa lalu paba dan alkohol kalau alkohol ini kalau saya bikin kulit kita malah kering jadi sangat-sangat tidak disarankan jika yang mengandung alkohol itu bisa pakai setiap hari makin tipis kulit bisa makin lama makin tipis kelihatan urat-uratnya itu alkohol rata-rata rata-rata 14 bahan berbahaya itu biasanya dipakai sebagai bahan pengawet kalau di kita kan enggak karena sudah ada propolis dan madu untuk pengawet alami iya benar sekali jadi pengawet alami kita itu pakai propolis dan madu itu kita punya apa namanya key kuncinya oke berakhir dari sesi dari saya tapi ini anekdot aja ya rekan-rekan karena apa namanya ternyata wanita yang humoris dan banyak senyum akan semakin meningkatkan kecantikan mereka dan semakin menarik patentria tapi kita bukan hanya menarik patentria maksudnya kecantikan ini maksudnya adalah supaya kita sendiri bahagia ya kan rekan-rekan maksudnya dengan kita bisa bahagia kulit kita bagus sehat kita bisa apa namanya itu wujud kita bersyukur berterima kasih kepedukuhan yang maes karena sudah memberikan tampilan yang seperti ini ya kan nah karena pada intinya inner beauty itu kan kecantikan adalah sebuah nilai rekan-rekan jadi kita merawat tanpa itu Tuhan berikan ya kan jadi ini nilai 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 anda maka anda akan menjadi dolar oke saya kembalikan kepada host oke sebelum selanjutnya kita akan masuk ke member benefit sebelum masuk ke member benefit ada dari bisnis kita ibu heni mau share satu video ke kita untuk ditonton sebentar saja saja ya sudah muncul udah muncul ya belum belum oke kita tunggu bentar sudah belum belum oh sebentar ya coba lagi ini muncul muncul oke dengerin dulu ya video satu ini menikah menikah bukan suatu jaminan suamimu bukan jadi mesin ATM-mu ya jadi sebagai kita wanita jadi istri juga harus bisa berpenghasilan juga ya betul betul sekali nah terkait dengan itu maka teman-teman yang sudah member ini banyak nih juga apa namanya ternyata yang sudah member terus ada juga yang belum member nah oleh karena itu mereka banyak yang belum tahu nih apa yang berbenefitnya nih jadi makanya aku makanya saya mau menyampaikan benefit member ya yang pertama konsumen itu dapat diskaun 20-25% dari harga retail non-member lalu networker itu kita bisa dapat bonus penjualan 5% dari omzet group nah kalau seller bonus 10-15% dari harga member ke member baru dan juga kita beri kesempatan untuk menjadi bagi untuk anak-anak yang kurang mampu melalui peranggada itu seperti itu lalu member benefit lainnya adalah pre-international trip nah tanpa aku atau lagi saya jelaskan simpelnya seperti apa untuk bisa dapat tripnya yang termudah lalu recognition and cash award nah itu dapat cash award nah barusan disini ada bisnis kita Kak Sarah ada disini kan nah barusan dapat cash award dari HDI ditransfer selamat ya selamat kongret lalu ada royalty nah teman-teman bisnis kita bisa dapat royalty juga dan pemegang saham disini lalu bisa dapat free training konsultan dan kdk konsultan by smart kine advisor konsultasi kesehatan berarti dari dokter medical konsultan kita nah ini sekilat tingkatnya teman-teman jika teman-teman punya rekan kita yang di bulan pertama itu kita kan dapat satu orang ya di bulan pertama artinya kita berdua nah ini power of network yang luar biasa yang tidak banyak yang tahu tentang ini luar biasanya network nah ketika dua orang kita dua orang dan kita masing-masing mendapatkan satu rekan kerja itu menjadi di bulan ketiga juga seperti itu sepertinya nah di bulan ke-enam biasanya orang stop karena di 64 dikali 300 BP kali 3.000 BP kali 5% itu 2,8 juta aja dapetnya nah padahal untuk dia lanjut di bulan selanjutnya itu tidak bicara lagi angka puluhan tapi sudah ke 128 256 512 bahkan di bulan ke-12 itu total rekan kita itu 4.000 orang dengan potensi pendapatan di bulan ke-12 96 orang kali 300 BP kali 3.000 BP itu 184 juta 30.000 nah jikapun ini kan teori rekan-rekan tapi ini tertulis dan ini benar-benar maksudnya berhasil itu masih 18 juta angka terakhir atau sangat worth it ya kita kerjakan ya nah nanti kalau misalnya terlalu cepat atau ada yang mau tanyakan lebih detail saya tulis saya penemunya hitungkan lagi boleh teman-teman nanti bisnis nanti info ada nah ini tadi selain itu keuntungan apalagi yang didapat penghasilan tidak terbatas teman-teman lalu dapat diwariskan jalan-jalan tadi oh ini sudah diulang lagi termasuk pengembangan keperibadian nah ini spectrum of the sea gampang banget caranya rekan-rekan dengan mendapatkan lima orang rekan kerja yang masing-masing manager manager tuh tiga yang seperti ini di bawahnya tiga itu diamond leader selama sembilan kali dalam dua belas bulan nah itu kita bareng-bareng ya di kapal pesiar ini semuanya kalau bisa karena seru bakal seru banget empat hari tiga malam ini satu kapal pesiar disewa hanya untuk enterprise jadi apa namanya kalau tiga kali diamond itu dapat jas pin plakat lalu ditransfer angkos jahit dan kalau enam kali diamond itu dapat cash award kalau sembilan kali kita dapat dua tiket growth oke kembalikan ke kalau sekali ntar kita kita party lagi di atas kapal pesiar amin setelah member benefit saya coba cek kolom chat itu tadi ada pertanyaan ini itu dari ibu usia nita dari sekarang itu pertanyaan produk base skin bisa dipakai anak mulai usia berapa ya dan udah di jawab juga dari bisnis kita ibu suryati halim mulai sudah menstruasi sudah perlu pakai skincare yang baru atau biarnya dari 13-14 tahun sekitar gitu ya bu enjah dan suryati ya benar sudah bisa dipakai pada masa remaja di biasanya serum belum perlu dipakai kan ya sesuai kebutuhan dan masalah kondisi kulit si anak remaja tersebut ya vitamin C kan itu soalnya temen si bagus kok supaya enggak berjerawat karena kan pada usia segitu banyak pengaruh hormonal juga gitu biasanya kita barengin sama minum royal jelly gitu benar benar nah sekarang setelah sesi ini kita boleh lanjut dong ke beauty talk kita mau panggil guest star kita ibu kori elisabeth halo ibu kori elisabeth halo pagi pagi ini sudah masuk ke sosisanya ya ya betul kita mau nanya-nanya nih ke apa namanya wah prestasinya bu kori ini dari tahun 2009 ya menoreh prestasi apa namanya sebagai duta wisata di kaltim ya apa aja kita merambah ke biskin boleh kan kita tanya-tanya dulu kita kan pariwanita bisnis ini kan juga mau dong berprestasi terus gimana caranya boleh dong berbagi amin selamat pagi semuanya sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri nama saya kori elisabeth saya dari kutai barat kalimantan timur anak saya 5 suami 1 jadi jadi menceritakan sedikit tentang mungkin bisa dibilang prestasi tapi bisa dibilang mungkin juga ya saya bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan awalnya itu 2009 saya menjadi wakil untuk kutai barat berapa meter doang bin kemudian di tahun 2010 itu saya mewakili lagi kalim untuk fight ke Jakarta sebagai duta bahasa mewakili kalim juga apa namanya berkompetisi dengan semua berapa peserta saya lupa kurang lebih 20 orang waktu itu bisnis selanjutnya di 2012 saya ikut putri parwisata itu off saya menikah dan tada 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 oh sempat ke Jakarta ya duta bahasa betul duta bahasa ke Jakarta tapi mungkin disana juga persaingan lumayan layang saya lebih ke pengalaman sih lebih senang pengalaman walaupun mungkin belum apa namanya jodoh saya dapat juara tapi saya bersyukur sekali dapat pengalaman untuk bertemu dengan teman-teman seluruh Indonesia di Jakarta jarang banget loh yang seperti itu punya kesempatan seperti itu luar biasa banget nah ngomong-ngomong nih atau host duluan nih mau nanya gimana boleh bu kari gimana sih perjalanan mulai awal-mulanya ke beskin itu awal-mulanya ke beskin saya bersyukur banget dikenalkan beskin beskin oleh kakak saya awalnya dulu mungkin setelah menikah saya terlalu fokus bekerja masih wira swasta sebagai pengusaha konvensional saya ngurus hotel kebetulan ada juga agen LPG saya juga yang urus kebetulan ada SPBU jadi bisa dibilang di lapangan jangankan orang lain lihat saya waktu itu berubah drastis banget gak ada yang mengira bahwa ini kore yang dulu rembes dengan presentasi dan lain sebagainya saya sendiri juga kadang ngaca kenapa muka saya begini oh my god akhirnya dikenalkan itu saya suka banget esensinya itu dan saya masih beneran pakai beneran tapi sekarang kadang saya memang jujur kadang kalau udah kecapean tapi misalnya udah capek banget gitu kan habis itu apalagi kalau makeup itu kan kadang nge-crack gitu gak masuk ya jadi memang kita wajib pagi pagi juga saya sukanya itu mungkin masih diang ini mungkin karena kulit saya kering terus kalau pakai yang baby cream ini lebih ke oily gitu ya cuman kadang saya mix sesuai sama saya mix es-es cream and baby cream jadi dia lebih tetap pf-nya kulit juga tapi dia tetap gak matte gitu hasilnya saya lebih suka kulit jadi lebih natural jadi kita ceritanya dari ibu Suriyati Halim ada yang mau ditanyakan ke ibu saya dulu pertama ketemu sama si Skori di BES ya pada waktu itu mungkin sekitar tahun 2021 atau 2011 mungkin sekarang memang kelihatan lebih glowing ya beda banget ibu 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 untuk slide-nya before after memang dia kelihatan banget apalagi kalau misalnya kita rutin aku emang jujur gak rutin tapi kalau lpc ini keren banget jadi udah hampir setara lah sama perawatan kayak di Indonesia sama MH utama mau ngencangin ini ini udah cover cover semuanya terus aku aku juga kenapa awal-awalnya mikir memang tadinya sempet skincare buat apa sih atau udah sold out juga tapi jangan salah kalau emak-emak kita wajib investasi itu kebutuhan kulit kita karena seiring bertambahnya usia seperti yang dijelaskan tadi kan kita kolegennya menurun itu perlu banget semuanya nutrisi buat kulit kita terus yang kedua kita kan sering emak-emak juga kadang suka ngikutin trend Korea zaman dulu kan kalau misalnya kulit kan bisa ditutupi pakai makeup tapi kalau sekarang kan trendingnya itu kulit itu glowing ala-ala korea artis kita suka yang sehat walaupun gak makeuping tapi kulit itu lebih dengan skincare yang sehat dengan kandungan-kandungan yang bagus seperti ini itu udahlah kita aman umur hidup gak 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 worried lagi dengan apa yang kita pakai gonta-ganti apa namanya skincare itu trending di Instagram TikTok nanti kan racunnya banyak banget tuh ada yang ini A, B, C, D, E, F, G sampai ele kita pilih pas ngeras pakai ambu kita keperluh saya penasaran nih masalah kulit yang bukori alami dulu sebelum besi itu kombinasi jadi kulit aku itu bu Nelly oily tapi kering aku juga ada eksim itu tuh gampang banget dia mengkelupas tapi eksimnya gak di muka aku sih lebih bagi di badan yang lain muka itu kadang kalau udah kena panas disitu juga kadang-kadang kayak bersisik gitu tapi disitu juga di hidung nih wow minyaknya kalah-kalah mungkin bisa aku jual kali kalau sekarang ini kan lagi langkah yang nyeporeng terus tuh satu lagi yang gak kalah kan kita hapus awat kulit itu Lydia Danira sekarang perkebaran dimana-mana hati-hati jadi si papah si suami juga harus kita jalan selain anak-anak oke kayaknya itu aja pakai pincernya aja udah siap apalagi kalau rutin makin bertambah usia ternyata makin awet hari 2010 sampai sekarang kita awetnya bareng-bareng jadi nanti kalau kita ketemu lagi pandeminya udah berlalu kita bakal lihat hasil realnya gak online terus kayak gini kalau bisa offline kita ketemu lagi ibu oke terima kasih thank you mungkin Mbak Wiwi mau nanya enggak mau bagai oke dari teman bisnis yang lain kalau mau bukori boleh tulis di kolom chat juga ya saya baca saya baca dari kolom chat ini dari Putri Hardi Hardi Ningsi dari Semarang selamat malam mohon infonya untuk menghilangkan dark spot kira-kira butuh berapa lama ya saya susah mencoba dua botol saya sudah mencoba dua botol serum namun belum berkurang serumnya serum V3 atau W3 boleh langsung open mic klik aja bu biar langsung cepat dijawab oh ini putus-putus ya iya putus W3 kalau misalnya putus-putus suaranya mungkin sepertinya saya dengar tadi W3 W3 dua botol ya kira-kira soalnya gini kadang flagnya itu sudah sampai ke serumnya W3 ini di kolom cap bilangnya W3 jadi kadang-kadang itu kalau misalkan W3 itu kalau misalkan dalam sekali pakai kita walaupun pakai yang dikrim natin pun dalam sekali pakai itu moda putihnya beda karena ada arbutinnya itu tapi kalau nanti kita lihat juga flagnya itu penyebabnya apa kalau misalkan hormonal itu kita juga harus ada yang minum dari dalam juga jadi selain dari luar dari serum itu tadi juga harus ada yang dari dalam untuk hormonal juga untuk regenerasi sel juga seperti royal jelly terus kalau radikal bebas kita juga harus ada propoeli 4 star itu sangat berpengaruh banget benar sekali itu terus juga untuk karena flag itu masing-masing itu kita harus lihat juga itu seberapa dalam yang kau ke lapisan yang keberapa kalau baru yang ringan di lapisan yang luar itu lebih cepat hilangnya daripada kalau sudah masuk ke lapisan dermis itu butuh waktu juga selain harus ada minum dari dalam gitu jadi bisa disertakan juga yang untuk minum 4 star nya juga mungkin terutama royal jelly nya itu juga perlu untuk ngatasi flag itu kira-kira kalau misalkan kita pakainya kalau hanya flag tipis-tipis yang baru muncul itu itu kurang lebih ya beberapa bulan gitu udah menipis sampai satu tahun gitu kira-kira pasti hilang kok saya juga ada pintik hitam di pipi sebelah kiri karena saya kan rambutnya pihaknya gini ke kanan jadi yang sebelah kanan ini gak seberapa ada flag yang sebelah kiri ini ada flag kalau itu kan karena dari radikal bebas dari matahari juga bisa ya jadi begitu ada muncul dikit itu langsung saya rutin terus kita pakai combine antara V3 dan V3 V3 itu juga bagus untuk membuat melanin kita melanin kita itu yang untuk untuk pewarna untuk menjadikan warna kulit kita lebih gelap nah itu melanin yang untuk menjadi warna gelap itu jadi melanin yang menjadikan warna kulit kita lebih putih itu dari vitamin C nya V3 jadi kalau saya sarankan bisa combine antara V3 dan V3 karena kita butuh vitamin C nya itu juga jadi paginya di paginya P malamnya W atau dibalik yang paginya W W malamnya V juga dibalik balik kadang-kadang V nya pagi kadang-kadang W nya pagi atau V nya malam kadang-kadang W nya malam masker madu masker madu itu kulit kita bisa tumbuh jaringan baru seperti kalau yang kulit kombinasi yang T-zone seperti si Skori itu sama saya dulu kalau cari skincare itu susah banget karena kalau kita pakai yang oily pipinya jadi kering sensitif tapi kalau kita pakai yang untuk kulit kering yang di daerah T-zone yang jadi berminyak banget jadi gak bisa akhirnya kita pakai base skin saya pertama pakai V-line itu yang membuat kulit kita jadi normal semuanya yang di pipi jadi kenyal gak kering yang di T-zone jadi gak berminyak jadi normal semua jadi ini saya merasa ini memang skincare yang paling tepat udah sehat gak pakai bahan-bahan berbahaya dan bisa untuk kulit kombinasi sekalipun yang berbinyak jadi normal jadi normal dan juga kan ini dari Korea juga bahan dasarnya air kulit kita paling banyak dari air juga dari air mata sejujuan jadi recommended banget dan dilihat hasilnya dari tahun ke tahun makin lama makin bagus jangan lupa dari dalam sangat penting dan ketahui penyebabnya kenapa kalau saya punya kakak itu tadinya juga sempat kakak ipar saya ini sempat hampir nyarah juga karena flagnya itu tapi kembali diingatkan sama suaminya bahwa pakenya krim racikan sebelumnya itu berapa lama kan bertahun-tahun artinya gak bisa dong kamu mengharapkan langsung dalam beberapa bulan kamu langsung harus langsung pulih gitu bagus juga pemikirannya luar biasa benar juga dia butuh waktu untuk perbaikan yang kita sudah bertahun-tahun menggunakan krim racikan tersebut detoksifikasi dengan masker madu itu juga bisa untuk detoksifikasi dulu dari krim yang sebelumnya yang kita pakai bahan-bahan berbahaya itu karena penyebab dari flag itu bermacam-macam bisa juga dari bahan-bahan yang sebelumnya selain dari matahari ataupun hormonal gitu gitu jadi mending combine juga dengan V3-nya karena dari vitamin C-nya itu kita kalau pakai kan terasa banget nih kalau di kulit itu sampai terasa hangat-hangat panas gitu ya itu berarti sudah masuk ke lapisan dermis lapisan di bawah kulit bukannya hanya di atas saja maka bisa terasa hangat dan itu yang memperbaiki jaringan di bawah kulit itu tadi hingga ke flag-flag kita yang udah masuk ke dalam gitu jadi combine aja sama four starnya juga gitu pasti hasil kok soalnya saya juga ada kan disini terus ya makin lama makin tipis ada pertanyaan lagi nih selamat pagi saya mau tanya dari ibu Sarah saya mau tanya kalau penggunaan BB atau SS cream apakah harus di reapply mengingat ada kandungan anti sinar UV-nya di reapply maksudnya pakai double ya pakai double udah pakai BB cream terus pakai SS cream maksudnya di reapply sekitar 5 jam gitu setelah beberapa jam kalau mau pakai lagi kita harus hapus dulu dong karena udah beberapa jam itu kan banyak debu-debu yang nempel juga jangan kita tumpukin lagi ntar kalau kita kita tumpukin lagi ataupun kita tambahin bedak tabur nanti bakteri itu masuk juga gitu loh makin ketutup nutup ke pori juga bakterinya masuk ke pori jadi jerawat nanti berarti kalau seharian di luar itu gak perlu gak perlu di reapply ya gak perlu gak perlu jadi kalau misalkan mau ada sore ada acara lagi ya bisa kita hapus dulu mungkin untuk yang sini yang mungkin gak usah gak apa-apa ini aja terus kita baru kasih lagi gitu hapus terus pakai spons pakai spons kayak gini itu juga bisa nanti aku saya praktekin ya nah ini dia yang ditunggu-tunggu praktek iya bagaimana host Nelly halo apa 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 mungkin lanjut aja mungkin Nelly ini gak muncul jaringannya atau gimana apa lanjut aja ke praktek oh sprees ya Nelly sprees ya Nelly sprees oke saya siapin ya untuk prakteknya teman-teman sambil boleh siapkan clover honey madunya dan juga royal dainnya ini mau cheers sudah-sudah keminum tadi sekali haus sama ini 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 yang sebulan kan ya sis ya atau apa kemute sis halo bentar-bentar saya siapin lagi lagunya oke 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 udah masuk lagunya musik musiknya oke ini saya ambil nih oh berhani mari kita minum sama-sama kita tos dulu kota ya 1 2 sudah belum 1 2 3 2 oke kita minum clever honey dulu ya baru kita skin care karena kalau clever honey itu kalau minum jangan mau tidur karena kadang-kadang bisa karena dia ekspektoran bisa mengecarkan dahak kita kita ntar agak batuk-batuk gitu kalau mau tidur jadi kita minum dulu baru kita skin care clever honey ini diminum malam mau tidur untuk apa karena clever honey ini bisa untuk melangsingkan jadi sebagai pelangsing minuman pelangsing alami benar menurut kebetian konsumsi madu di malam hari itu membantu mengikis lemak 14 kg selama satu minggu betul sekali maka kita minum sekarang bisa langsung bisa di langsung kita ambil kentalnya kita kulung ataupun diaduk rata dan langsung kita minum terserah kita sukanya yang dimana mau disendokin atau langsung minum langsung enak ini yang polen-polen ini dulu saya enggak suka kirain apa ini jejek polen-polen ini orang-orang kalau enggak ngerti biasanya tanya ke kita kan itu apa kok ada pasirnya padahal itu justru nilai lebihnya yang lain yang lainnya ada ada juga Clover honey di IG tapi mereka enggak ada polennya betul yang di pasaran cuman Clover honey doang dan bahkan lebih lebih mahal yang 250 itu cuma 189 di sana 400 betul betul karena kalau yaitulah kalau di kita langsung pabrik kan kita enggak pakai biaya promosi dan lain-lain dari pabrik langsung ke distributor atau enterpricer dan enaknya bisnis di sini kita bisa langsung nyangkau sampai level sedalam-dalamnya ya jangan kalau konvensional kan kita bisa cuman bisa kasih kita sampai berapa level reseller ke reseller reseller gak bisa banyak tapi kalau di HDI ini bisa sampai sedalam-dalamnya kan ya karena sebelumnya honey lanjut royal jelly enggak sih betul habis itu kita minum royal jelly kalau yang lambungnya enggak tahan itu bisa dicampurin ke dalamnya clover honey ini minumnya dimasukin di dalamnya sini kalau lambungnya tahan ya enggak apa-apa langsung disendokin gitu jadi ini kalau saya dulu baru-baru nyoba baru-baruan langsung gelak-gelak aja ke lopet royal jelly ternyata lambung saya lagi luka-lukanya waduh perihnya itu saya simpan aja di kulkas kalau enggak tahan bisa kita ambil penting sekali ternyata royal jelly ini iya kalau saya enggak pakai sendok lagi ya langsung minum aja kalau ini royal jelly tuh bahaya kayak gini saya bunting terus nah nih testimoni thank you bunting terus nah bisa dimix menyeburkan kandungan selain jadi enggak perlu kolagen apa namanya minuman kolagen-kolagen udah ini aja ya kan betul ini bisa untuk royal jelly ini enggak langsung aja selain untuk kulit royal jelly ini juga bisa untuk rambut dan juga untuk kulit kuku kita juga bagus untuk rambut kulit kuku kemudian yang paling penting juga untuk hormonal jadi kita enggak gampang menepas terus untuk kolagen juga supaya untuk regenerasi sel karena kita kan banyak jutaan sel yang mati yang udah harinya masih bagus ya supaya mencegah efek-efek dari menepaus seperti pelepasan kalsium jadi osteoporosis kemudian kanker payudara kanker rahim dan diabetes tipe 2 itu efek-efek dari menepaus kalau cowok boleh cowok boleh banget butuh dan butuh banget kan untuk regenerasi sel juga kerusahaan dari sel-sel metabolisme tubuh itu kan terjadi tiap hari ada jutaan sel yang mati itu perlu untuk di booster kembali karena kita kan bukan anak-anak lagi kalau masih anak-anak masih cepat regenerasi selnya tapi berseiring berkembangnya bertumbuhnya usia itu regenerasi sel makin lama makin lambat kalau luka-luka kan gak gampang sembuh tapi dengan kita minum luka-luka bekas jerawat popeng terus yang kulitnya tipis-tipis biatan uratnya atau yang flek-flek tadi itu bisa cepat tergenerasi sel jadi harus dirawat dari dalam dan luar juga betul banget jeli ini banyak manfaatnya terutama buat wanita itu yang kita sudah pernah punya anak untuk perbaikan rahim hormon ini juga bisa disebut dengan elixir of beauty betul banget elixir ramuan untuk kecantikan jadi wajib kita minum setiap malam sebelum tidur dari bisnis kita ibu meri itu anak-anak boleh gak sih minum rojir perlu kalau anak-anak kadang-kadang itu sudah ada di kids tree kalau anak-anak minum royal jelly badannya akan lebih cepat tinggi lebih cepat gede besar beda kalau sama yang gak pakai royal jelly royal jelly cukup ada yang di dalam kids tree itu kalau untuk anak-anak kecuali kalau lagi demam panas itu perlu tambah royal jelly liquid untuk anak-anak pasti lebih cepat tidak perlu ya karena ada untuk maintenance cukup kids tree kalau untuk menyembuhan baru perlu royal jelly liquid buat anak-anak panas demam 39 40 bahkan itu perlu banget karena saat dia demam kerusahaan sel itu banyak banget dan dia butuh booster untuk perbaikan selnya maka perlu banget royal jelly liquid walaupun anak-anak apalagi yang dewasa apalagi yang manula malah lebih butuh itu kayak papa mama kita misalnya itu butuh banget royal jelly supaya mereka bisa selalu sehat selalu fit karena sel-selnya yang rusak tergantikan baru tulang-tulangnya kita kita mulai demo ya cuman saya yang belum minum sekarang kita demo untuk kita pakai cuci muka itu kita pakai V1 ini tadi saya sudah cuci muka jadi saya praktekin untuk V1 ini itu di tangan jadi kita cukup pakai setengah senti bawa penggaris dulu enggak apa bawa penggaris dulu enggak 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 usah dikira-kira saja jadi kira-kira seginilah kelihatan ya oke kelihatan kemudian air saya mau kasih lihat ini oh iya kekuatan dia pada saat menghapus makeup yang saya pakai eyeliner ya saya bersihinnya kalau cuman air biasa atau sabun biasa kalau biasanya saya kalau eyeliner saya pakai spons tapi misalkan lagi keburu-buru atau lagi ngantuk banget itu kadang saya langsung pakai V1 tapi kalau misalkan mau pakai spons dulu ya enggak apa-apa anjurami kebangetan sih saya ngantuknya amat sangat amat enggak bisa enggak V2 aja bisa enggak nawar ini V2 kalau V1 aja bisa kok V1 aja bisa cuman yaitu gosoknya atau mungkin kita double cleansing ya gosoknya lebih lama gini atau kita double cleansing kalau kayak gini jadi ini saya bilas oh bersih langsung jadi saya enggak pakai spons enggak pakai apa-apa langsung V1 jadi bersih langsung jadi kira-kira kita gosok satu menit lah satu menit dua menit gitu ya kalau kita nggak pakai spons dulu makeup iya kalau kita langsung ya dengan ada makeup kita perlu sekitar satu menit dua menit gitu ya tapi kalau kita pakai spons dulu mungkin bisa lebih cepat ya untuk hapus makeup juga disini gini-gini aja udah bisa cepat kalau kita pakai spons atau kita bisa juga pakai spons yang seperti ini kita pakai dua ini spons kenteng kalau saya bilang biasanya kalau udah dicuci bersih kita cucinya pakai sabun sabun ini ya sabun detol ya yang antibakteri itu tapi yang batangan cuci pakai itu aja langsung di spons terus kita peres peres udah bersih cepat terus saya jemur aja di kayak gelas mini cocing ini ya taruh aja seperti ini ini kamu mau digantung kasih jepitan jemuran ini digantungan baju gak bisa ini setelah V1 kemudian kita pakai essence esensi 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 yang V2 ini untuk apa V2 ini supaya pH kulit kita itu menjadi asam pH normal kulit sehingga kulit lebih siap untuk menerima serum lebih cepat terserap dalam kulit jadi saya demo kan dari dua spons ini ini yang spons yang bulat saya ini contoh kalau kulit kita ini sebagai contoh kulit kita yang berpori yang bulat ini saya kasih saya kasih V2 jadi ini basah ya saya kasih V2 basah ya kemudian yang spons yang kotak ini tidak saya kasih V2 jadi yang bundar ini ada V2 yang kotak tidak ada V2 nya lalu saya kasih V3 untuk V3 untuk V3 ini saya masukkan ke kulkas supaya lebih awet dan saya ada botol kedua ini botol kedua yang baru itu saya masukkan ke kulkas ke refrigerator yang bawah bukan freezer lalu yang botol kedua ini saya ambil sedikit saya masukin ke botol kedua yang saya taruh di kamar yang ber AC jadi supaya tidak berubah warna gitu nah ini dua dua ini ini yang kota ini yang bundar saya kasih kelihatan enggak kelihatan ya masih tetap ya kalau yang bundar langsung berserap enggak ada menulnya menulnya enggak beda yang ini masih tetap kayak di daun kelor itu kan ada air air di atas daun kelihatan ya masih tetap ada ya sampai sekarang masih tetap jadi enggak gampang terserap gitu main kloyok semuanya itu jangan untuk V3 sendiri ini vitamin C 20% konsentrat yang paling tinggi yang bisa diterima oleh kulit kalau di luaran itu biasanya konsentratnya cuma sekitar 18% sekitar segituan ada juga yang sekitar 21% kayak gitu tapi kalau kita pakai itu purging pasti runtusan karena kulit kita enggak bisa menerima konsentrat setinggi itu kulit kita hanya bisa maksimal sampai 20% jadi apa manfaatnya ini tadi di produk knowledge sudah dijelaskan kan ya jadi ini untuk antioksidan alami yang melindungi kulit kita dari radikal bebas yang pertama vitamin C ini selain itu juga untuk memberikan warna kulit supaya lebih cerah jadi melatonin kita yang berwarna gelap akan berubah menjadi melatonin yang berwarna lebih putih itu manfaatnya dari V3 ini serum vitamin C 20% jadi ini saya demokan untuk airnya kemudian ini bent adin jadi ini sebagai rumpamaan radikal bebas jadi lalu aduk tetap tabri apa itu apa itu siapa yang maju sendirian tadi ini ini ya enggak enggak tahu kok dari saya kan cari cari mu sendiri aku kelihatan enggak ya keren jadi bening jadi beningnya tadinya hitam pekat Hai nantep tuh kita kasih lagi Hai masih bening kebohong hai 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 itu saya pernah coba loh, itu dengan beberapa serum lainnya susah untuk bening brand-brand lain aku coba ada sih, ada juga yang mengandung vitamin C, brand lain tapi dia ternyata ada mengandung alkohol cepat juga bersihnya tapi ada alkoholnya yang bisa bikin kulit kita makin tipis ya kan at sini selamat menikmati hilang ya jadi memang V3 ini bisa untuk melindungi kulit kita dari tadika bebas sorry hilang, tetap hilang bersih ya jadi walaupun kita beri betadine lagi tetap bersih tetap gak mau nempel ke kulit kita sama, kayak radikal bebas yang kita temui kayak asap-asap kendaraan asap dari masak-masak asap dari rokok itu juga gak akan nempel ke kulit kita kalau kita masak tiap hari, itu kan juga asap dari masakan itu kadang-kadang kan kalau di atasnya, itu kan ada nempelnya kan hitam-hitam kan nah itu yang bisa merusak kulit kita jadi cepat keriput jadi berbagai macam gangguan kulit kayak flag itu juga bisa jadi kayak misalkan kita udah pake serum nih supaya gak flag tapi faktor penyebabnya itu masih terus masuk nah serumnya apa dulu kalau V3 ini bisa melindungi sehingga asap-asap itu gak masuk ke dalam mori-pori kulit kita karena vitamin C-nya 20% itu tadi gitu jadi ini untuk demo-nya ya jadi terusnya kita maskeran dulu ya sekarang saya akan jelasin untuk masker Clover Honey untuk masker Clover Honey ada dua cara bisa langsung kita apply ke kulit seperti ini untuk masker Clover Honey ke kulit langsung itu cukup sekian kelihatan ya kelihatan dikitkan ya langsung kita apply bisa cukup untuk satu wajah kalau kita apply langsung seperti ini itu akan lebih terasa menarik ya lebih terasa lifting saat kita apply keatas juga jangan kebawah sebab saya anti yang kebawah kebawah harus yang ke atas jadi kalau untuk base masas juga semuanya ke atas nah ini masih lebih di leher juga boleh tapi kalau enggak di wajah kita aja juga boleh seperti ini harusnya tadi saya masker dulu baru dimul lalu kita tunggu 15 menit jangan lebih supaya moist lebih lembab lebih lembab lebih lembut nantinya tapi kalau juga bisa kita masukin ke gelas kecil kira-kira cukup setengah gelas ini airnya madunya juga madunya juga sama dan kita aduk sambil ada pertanyaan nih sis kalau royal jelly enggak bisa jadi masker ya ce royal jelly bisa bisa juga jadi masker tapi kalau mau dicampur juga sama madunya juga boleh tapi kalau saya prefer di clover honey ya karena manfaatnya untuk ke kulit itu lebih banyak karena clover honey ini ya itu tadi bisa untuk menumbuhkan jaringan baru untuk kulit-kulit yang tipis dan sensitif itu butuh banget clover honey ini lalu juga bisa untuk mendetoksifikasi dari bahan-bahan yang selama ini kita pakai sebelum base skin gitu lalu untuk anti peradangan juga sehingga bagus untuk kulit yang bermasalah dan bercerawat itu butuh banget rajeli karena dia anti radang kemudian yang juga untuk anti anti infeksi dan yang bagus untuk menumbuhkan jaringan baru itu tadi karena dari skin care yang rajian itu kadang-kadang bisa makin menipiskan kulit terutama yang ada eksfoliasi yang ada pengelupasan hingga kulit kita bisa banyak terlihat urat-uratnya ini pakai clover honey kalau royal jelly itu biasanya asam ya lebih asam gitu jadi kalau saya prefer untuk clover honey ini kalau jaringnya kalau mau dimix dimix aja jadi ini sudah saya aduk lalu saya masukkan ini untuk masker shield bentuknya seperti ini tapi nanti bisa berkembang setelah kita rendam ini nih ya lalu kita buka kurang kurang turuk penduruk keeping turuk dicuk 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 kita tarik akan merasa dingin sekali lebih bagus lagi kalau ada waste ya waste silikon kayak gini ya waste silikon jadi kita bisa ratain sebelumnya kita tarik dulu kemudian kita ratain jangan sampai ada gelembu ini untuk supaya gak ada gelembung ini akan merasa kulit kita itu akan merasa dingin lalu lifting pakai yang diaplikasikan langsung tadi itu juga lebih nge-lifting tapi kalau kita ada jerawat itu lebih bagus kita pakai masker shield seperti ini jangan diaplikasikan langsung kenapa? soalnya seperti kalau luka kita langsung dikasih bed betadine itu kan terasa ya celekit-celekit gitu ya nah sama madu ini juga antiseptik kayak betadine jadi karena dia juga antiseptik maka kalau langsung diaplikasikan ke kulit yang ada luka atau berjerawat akan lebih terasa celekitnya gitu maka kalau ada problem jerawat disarankan pending kita anjurin pakai masker shield seperti ini gitu supaya dia lebih lembut gak gitu terasa celekitnya tapi tetap dapat menyembuhkan menyembuhkan jerawatnya itu tadi supaya cepat kempes karena ada anti radangnya anti bakterinya juga gitu jadi dan menyembuhkan jaringan baru dari luka-luka itu terutama jika ada nanahnya itu akan terserap oleh madunya gitu akan keluar nanahnya gitu gak ngendak di dalam gitu ini saya cuman praktekin sebentar setelah ini 15 menit ya salah satu aja jangan seperti saya di double ya gak perlu jadi salah satu aja mau diaplikasikan langsung atau dengan masker shield seperti ini kalau sudah bisa kita lepas kemudian kita bilas kita bilas langsung bilas pakai air aja karena saya gak di wash table jadi saya pakai sponge ini ada dari konawil nih saya sering melihat ibu-ibu yang kulit mukanya glowing tapi begitu dilihat dari dokter ternyata kulit muka mereka kayak semakin tipis terus ketika kondisi normal kelihatan merah kayak kebakar itu kenapa yang juga melihatnya terus gimana caranya untuk open mind dan mengenalkan biskin kemarin biasanya itu karena bahan-bahan racikan seperti yang mengandung bahan-bahan pengawet yang tadi propilen brisol itu juga bisa kemudian jadi kulitnya itu mungkin juga terkelupas ada eksfoliasi ada efek eksfoliasi juga ada bahan-bahan yang seperti itu nah itu tadi yang membuat kulitnya bisa makin meradang merah kayak glowing tapi merah kayak kulitnya ini sengsara gitu gitu jadi karena pengelupasan itu tadi akibat dari pengelupasan pakai yang mengandung hidroquinone sepertinya ya dan itu dan itu kalau kita pakai yang rajian di klinik itu yang gak ada ingredientsnya itu yang gak ada ingredientsnya itu itu bahaya karena nanti dosisnya kurang kalau udah bisa kebal resisten ditingkatkan lagi terus ditingkatkan lagi ditingkatkan lagi gitu itu sama dengan ini kan kayak kita minum obat kimia dari dokter misalnya krim meracikan ini maksudnya dia apa ya kayak tergantungan iya betul makin lama makin tergantung kalau gak pakai langsung deh breakout jadi bukan purging beda purging dengan breakout kalau purging itu karena kita dari bahan-bahan itu kita menyesuaikan kayak dari V3 misalnya kalau kita pakai kebanyakan atau mungkin bisa pertama purging dulu karena gak terbiasa tapi kalau udah terbiasa nanti makin lama makin kita bisa mendapatkan manfaatnya makin lama makin baik tapi kalau misalkan breakout itu menetap jadi permanen efeknya itu bisa permanen gitu dan kalau gak pakai bahan berbahaya tersebut akan itu beruntusan lagi gitu jadi ketergantungan seperti itu jadi ini setelah pakai masker tadi setelah V1 kemudian kita pakai masker kelauverani lalu kita pakai pakai V2 ya jadi habis masker kita pakai V2 saya prefer langsung diapiklasikan ke kulit seperti ini boleh juga pakai kapas boleh tapi kadang-kadang lihat-lihat kapasnya juga kalau kapasnya yang kapas biasa tebal nanti keserap banyak di kapas ketinggal banyak di kapas boros gitu kalau mau ya gak apa-apa ntar beli lagi tapi pakai yang kapas Korea itu dia iya kapas Korea itu lebih hemat boleh juga 2 jadi bisa besties semua juga boleh mau ikut ntar ada face massage setelah ini jadi kita pakai V2 essence vita advanced natural balance essence biasanya saya juga kasih di sini karena nanti saya untuk tetes V3 jadi seperti yang saya dimakan tadi di sponge ini V2 supaya V2 essence tadi supaya V3 yang vitamin C bisa langsung terserap lebih cepat ke dalam kulit punggung tangan saya tadi juga saya beri essence V2 kemudian saya teteskan ke sini 3 tetes jangan lupa dikembalikan sampai habis jangan ada yang tersisa di pipanya supaya tidak oksidasi atau berubah warna baru tutup yang rapat lalu kita aplikasikan bagi ke 5 5 titik 1 2 3 4 5 sama leher leher ini penting banget karena ntar wajahnya glowing kenceng lehernya keriput jadi jangan lupa leher juga harus diberi V3 beri serum vitamin C juga ntar wajahnya cerah lehernya hitam gimana coba kita kasih SS cream tetap belang ya kan sama-sama SS cream jadi harus juga sama leher wajah wajah ada yang sungka ditetaskan langsung ke wajah juga boleh tapi di punggung tangan seperti saya tadi juga boleh atau kalau misalkan V3 terasa panas hangat itu boleh dimix dulu di punggung tangan sama V4 atau V5 day cream atau night cream jadi buat yang sensitif kulitnya itu bisa di punggung tangan dimix dulu jadi sama V4 day cream atau sama V5 night cream jadi yang V3 nya tadi dimix dulu di punggung tangan baru diaplikasikan buat yang sensitif kalau kayak saya dulu memang hangat terasa hangat ya tapi karena saya di pipi saya sini ini itu lebih tipis memang karena dulu memang ada beberapa kali eksfoliasi gitu tapi setelah kita pakai berapa lama udah panasnya nggak terasa sekarang saya kalau pakai walaupun di area mata seperti ini itu juga nggak terasa panas gitu karena udah terbiasa atau kalau kita mau pakai eye serum ini itu nggak boleh campur sama V3 serum V3 atau serum W3 ya kan W-line maka saya tadi aplikasinya pakai jari tengah dan jari manis untuk serum V3 nya ya kan lalu untuk eye serum nya itu pakai jari kelingking jadi kita pakai sedikit cuma satu pump kadang-kadang kebanyakan juga satu pump pakai cuma setengah jari kelingking sama jari kelingking kemudian kita ini kita aplikasikan pakai jari kelingking karena kan nggak boleh tumpuk ya sama yang V3 nya sama-sama konsentratnya tinggi lalu setelah kita pakai V3 serumnya kita aplikasikan semua baru kita pakai night cream sorry sebelumnya kita pakai pakai LV jika nggak ada LV boleh langsung ke V5 terus face massage kalau kita ada LV kita pakai LV nya tunggu sebentar sampai panas terus kita gosokkan kalau misalkan kalau misalkan kita ada flag bagian yang ada flag itu kita jangan terlalu tekan jadi agak mengambang gitu ya kalau yang bagian ada flag tapi kalau yang nggak ada flag ya nggak apa-apa tekan aja gini kadang-kadang kadang-kadang saya nggak tunggu sampai panas perlahan ntar dia panas dan bergetar nah pada waktu kita pakai LV itu juga arahnya ke atas bisa kita tekan seperti ini ini untuk mode panas 42 derajat kalau sekarang kan sudah discontinue tapi ntar kita ada lagi yang lebih bagus dari LV kita tunggu aja ntar rilisnya kapan tapi bagi yang punya LV bisa kita pakai seperti ini ini kalau misalkan untuk yang panas ya pertama kalau nggak tahan panasnya kita bisa pakai puter-puter puter-puter kayak gini kalau nggak tahan lagi itu kita bisa agak mengambang jangan terlalu nempel terutama yang untuk area ada flag di sini misalnya jadi kita butuh LED merahnya tetap di leher kita juga bisa pakai tapi jangan sampai di leher bawah hati-hati karena ada tiroid di area leher bawah jadi cukup sampai di sini nah ini sudah tergetar ya untuk mode panas untuk hidung juga ke atas jadi seperti ini ya kalau di pipi mau bulat-bulat ini mungkin rada susah boleh garis tapi arahnya ke atas juga kadang-kadang ini bisa didengerin getarannya ada kayak iramanya ya jadi kita sesuaikan sesuaikan sama iramanya saya saya nggak nunggu sampai selesai ya ini mode panas nggak sampai selesai nggak apa-apa soalnya wajah kita udah terasa hangat hangat-hangat semua nggak sampai selesai nggak apa-apa langsung kita ganti ke mode yang berikutnya yang mode lifting mode lifting kita tarik benar-benar untuk mode lifting nah kita tahan pakai tangan pakai jari yang satunya semuanya ke arah atas mau ke arah samping juga boleh tapi sampai sini ke atas untuk mata juga boleh satu tarik dua tarik tiga tarik satu tarik dua tarik tiga tarik sini juga gitu tiga kali tiga kali tiga set tiga set satu tarik dua tiga ini sampai di tulang ya satu tarik dua tarik tiga tarik hidung atas atas dagu kearik tahan jadi ini untuk supaya lebih tirus karena ini mode lifting tahan tahan ya sebelah sini juga kalau misalkan tidak ada LV ya kita langsung pakai tangan saja ini untuk daerah dagu kira-kira seperti itu kemudian cara membersihkan LV ini juga harus benar dan benar bersih karena apa nanti waktu kita pakai lagi itu kita tinggal pakai dan tidak ada bakteri yang nempel pakai ini ya saya pakai alkohol swab ya jadi merknya boleh apa aja ini saya pakai one mat kemudian kita berisikan yang di ininya dulu yang di batunya dulu di batunya dulu semua ya kan lalu di sela-selanya ini garisnya garis ini ini kan ada garis kan ya garisnya ini juga harus dibersihkan pakai kuku pakai ini pakai alkohol swabnya diseret ini kelihatan nggak ya garisnya karena biasanya V3-nya itu masuk di dalamnya ini di dalamnya garisnya ini dan itu ntar jadi bakteri berkembang biak nah ini juga yang dibaliknya ini ini ya pakai kuku kan lihat ya kelihatan nggak ya kelihatan 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 ya ada kuning ya itu yang masuk di sela-selanya ini setelah batunya baru putih-putihnya langsung masukkan ke kantong kemudian ini jangan langsung dibuang nanti untuk kita aplikan V5 dulu untuk night cream-nya jadi untuk night cream-nya itu ada sendok kecil di dalamnya seperti ini kita ambil kira-kira segini ya sekuku lah ya kita taruh di punggung tangan yang alkohol swab tadi untuk bersihkan ini tinggal masukin lagi untuk rapet nah ini udah bisa dibuang alkohol swab-nya ini V5-nya kita bagi juga ke 5 titik jangan lupa area leher setelah ini kita mau face massage jadi pertama face massage itu dari saya mulai dari dagu ya pakai jari tengah dan jari manis dari dagu naik ke atas ke hidung ke dahi buka tarik sampai di dahi kanan kiri ini tarik jadi jangan ingin terus turun tapi dari sini ke sini tarik lagu lagi tarik lagi lalu lalu dari sini tarik sampai sini tarik lagi semuanya semuanya ke arah atas yang tadi tidak ada healthy kita boleh sama ini sebagai gantinya LV jari-jari kita kalau kita tidak ada LV misal kita mau pakai serum pagi sama malam kita mau massage juga untuk hasil yang masimal boleh dua kali juga misalkan yang satu kali pakai LV yang satu kali pakai jari tidak perlu pakai LV dua kali sehari cukup satu kali saja lebih lifting terus tarik tarik langsung dari sini lalu untuk toto wajah di sini kan ada smile line supaya smile line ini tidak terbentuk terus kita bisa toto di sini kalau kita toto di sini smile line hilang kan lalu dari sini tarik tarik ini eye black juga hilang kalau kita toto di sini tangan kalau di meja tangan bisa taruh meja kita bisa sebagai penopang juga kalau mau pakai ini ini juga bisa untuk hidungnya biar tidak besar bisa satu-satu seperti ini biar hidungnya tidak ketare untuk hidung untuk hidung tarik untuk dagu eh untuk dahi itu kita bisa seperti ini dan ini dari sini ke sini terutama untuk yang punya garis vertikal dua di sini tariknya yang sini tariknya silang ntar garis vertikalnya hilang apalagi kalau kita pada pakai serum V3 lebih empuk ini kulit kita akan lebih empuk akan lebih mudah hilang garis vertikalnya kita pakenya gini jadi massasnya gini silang ini tariknya ke sini ini tariknya ke sini ini tariknya sini jadi gini terus juga bisa seperti ini tapi kalau saya prefer seperti ini supaya narik semua harus ke atas semua karena kita sehari-hari kita sudah kena gravitasi turun ke bawah semuanya kalau kita lagi massas prefer tarik ke atas nah lalu ini juga tekan sini bagian daku supaya tidak double chin sampai sini sampai sini tanya itu kita juga bisa gini ini kenapa saya tarik ke bawah ini kita bisa merasa lebih relax dengan kita tarik ke bawah tapi untuk dapet chin cukup seperti ini selain itu itu juga bisa karena genetik atau karena kegemukan juga karena penuaan juga dan ini harus kita exercise juga nah untuk double chin itu exercise-nya bisa kita tahan disini seperti ini kemudian kemudian seperti ini lalu kita ke atas satu menit disini akan terasa narik ya kita latihan untuk otot double chin kita kemudian kita juga bisa seperti kalau untuk penampilan instan kalau untuk penampilan instan untuk mengempeskan double chin itu kita bisa kita seperti tahan di belakang kita seperti kita ngomong huruf K sama H jadi masukkan kelihatan enggak dari ini masuk itu untuk penampilan instan kalau kita mau tahan jadi gini kan jadi kempes bisa enggak kalau untuk latihan bawah mata supaya enggak kerut itu yoganya kita lihat gini matanya lihat atas itu bisa narik supaya enggak keriput gitu sewaktu-waktu kita bisa lakukan dimana mana-mana jadi kurang lebih seperti itu sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terpesona semua sis atau malah ngantuk kali sudah soalnya kita ikut relax ya jadi relax karena lagunya juga apa namanya mendayu dagu kalau itu tijet-tijet juga jadi rasanya agak relax tinggal apalagi tadi sempat minum royal jelly wah udah mulai ya iya daerah Kalimantan Timur sudah mau beranjak setengah 12 setengah 12 kita enggak terasa aduh tapi bersyukur banget sampai malam ini masih 20 orang ada yang komen bu felixia wajib di share nih tutorialnya cincin iya boleh kita kita bagikan ke bestis yang lain gitu supaya kita semua nanti ketemu sama-sama kita party bareng semuanya awet muda amin walaupun kita udah kepala 4 ya kan nanti kita ketemu kepala 5 kepala 6 pun masih lifting oke terima kasih semuanya sama-sama gimana kita kembalikan ke host host juga punya 2 anak kecil ini mungkin sedang menidurkan anak kalian halo Nel habis after after ini ini ya oke oh iya ada satu lagi tadi saya lupa info in kita mau promo info Maret kan ya jika ada jerawat jika ada jerawat kita pakai ini ya anti-acne sama APC APC kalau jerawatnya besar meragang sakit bisa pakai APC dulu tapi kalau misalkan sudah agak kempes kita lanjut pakai anti-acne supaya hilang sama bekasnya gitu anti-acne juga bisa untuk jerawat macam-macam jerawat bukan cuma jerawat yang papul aja jadi kita pakai 2 macam itu setelah kita face massage tentunya atau tadi Elvi kalau ada jerawat di jangan pakai mode panas ya untuk jerawatnya sudah terus ada ini juga jangan lupa kalau kita mau tidur nah ini dia apa ini ini hijin wash ini membantu banget kalau kita malam ada baju perang ini ini juga peralatan perang salah satu perang sebab apa ini untuk pembersih kewanitaan atau organ intim buat cowok juga jadi sebelum perang kita bersihkan dulu supaya 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 gak bau supaya bisa lebih fresh tapi cara pakainya seperti ini 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 ya ini juga membantu yang sudah mau menopause itu kan biasanya kering ya sisya iya jadi supaya kalau kita sedang perang sesudahnya pun gak sampai sakit gak sampai perih tentu jadi nah diemin sampai satu menit boleh sambil digosok-gosok satu menit sampai terasa minti ada rasa minnya karena kita biarkan bekerja sebagai antibakteri juga untuk antiradang jadi kita pakai sebelum dan sesudah perang oke supaya gak perih supaya organ kita terlindungi dari luar dan dari dalam dari dalamnya kita bisa minum propoelic sebelum tidur untuk antiradang juga polen kalau polen terakhir minum sore ya kalau khawatir gak bisa tidur karena oksigen masuk kan kita bisa fresh jadi setelah didiamin satu menit lalu kita bilas pakai air biasa ya gitu aja kita udah siap siap apa oke oke ikut ini ada promo set ya jangan lupa ini tadi udah dijawab belum ya penggunaan akne setelah pemakaian krim dari putri hardy minsi semarang penggunaan akne akne itu akne krim anti akne semua iya betul semua krim ya iya betul jangan nanti kita pakai dulu terus kita face massage hilang semua kita harus semua face massage baru terakhir anti akne ditotol totalkan aja di tempat yang bermasalah jadi misalkan siang 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 kita setelah setelah ss krim setelah semuanya enggak gitu kita pakai kalau enggak gitu kita pakai ntar terus ss krim hilang jadi kita totalkan di tempat yang berjerawat saja tapi jika jerawatnya itu ada radang merah nah ya kita oles sampai di merahnya itu juga jangan cuma tengahnya karena kan kita butuh sebagai anti radangnya juga gitu baik APC maupun baik aloe propolis krim maupun anti agne tapi gini ya saya jelaskan lagi jika kulit kita sensitif jangan pakai APC karena APC ini ada yang enggak tahan sama aloe veranya di saat daya tahan tubuh kita turun itu kita akan terasa gatel seperti eksim tapi jika daya tahan tubuh kita sedang kuat enggak masalah kayak kayak saya juga gitu kalau saya lagi kurang tidur daya tahan tubuh turun saya pakai APC bisa gatel disini-sini karena saya kalau jerawat pasti di daerah T karena saya tison kombinasi gitu tak mungkin di pipi jadi bisa gatel tapi kalau daya tahan tubuh saya lagi kuat saya enggak masalah gitu walaupun saya totol-tol dimana-mana juga enggak apa-apa jadi untuk penggunakan APC kita coba duduk di area yang sensitif mungkin ya disini atau belakang telinga sedikit aja tipis-tipis gitu kalau enggak apa-apa ya enggak apa-apa karena ini mengempeskan cepat lebih cepat jerawat papul yang terasa besar menyakitkan itu paling satu hari kempes hanya saya kombin sama ini anti-acne sama APC kalau anti-acne aja kombin saya kombin saya pertama pakai ini dulu setelah satu hari kempes baru saya ini SS gitu setelah kempes gitu ini kering bisa cepat kering karena ini ada madunya juga tapi jangan lupa kalau banyak jerawat ya lebih baik masker madu itu itu membantu banget ya kayaknya ada kempesan tadi pagi aku pakein pake apa APC iya betul memang bisa lebih cepat tapi itu tadi harus hati-hati untuk memakai APC kita bagi yang alergi aloe veranya mending anti-acne aja gitu sekarang info promo Maretnya boleh di-share screen ya Kak Hennie saya matikan sound iya kita sharing sebentar sudah mati ya sudah mati ya soundnya sudah oke ini promo Maretnya sudah muncul muncul ya silahkan oke promo Maret yang terkhusus base skin itu mulai dari 7 Maret sampai 31 Maret itu ada oke W2 essence dan juga serum W3 untuk brightening serum hanya 1 juta 295 ribu ini termasuk registrasi ya kalau via online membershipnya dikurangi 50 ribu lagi dari harga tertera set berikutnya itu ada W2 dan V3 W2 essence V3 serum vitamin C di harga 1 juta 440 ribu saja dikurangi 50 ribu lagi kalau membershipnya via online next set berikutnya Kak Henny hilang set berikutnya itu di V-line series itu V2 dan V3 V2 essence dan V3 serum vitamin C di harga 1 juta 450 ribu only dikurangi 50 ribu untuk membership via online dan berikutnya mix V2 essence dan W3 serum brightening serum di harga 1 juta 305 ribu only dikurangi 50 ribu lagi jika melakukan registrasi via online ada info promo Maret selanjutnya Kak Henny kelihatan gak ini halo masih di slide kedua slide kedua oh ini ya slide kedua ya masih ya udah udah selesai slide kedua oke ini muncul ada next slide belum Kak masih di slide kedua ini ada sudah next bentar ini muncul sudah sudah muncul oke nah yang tadi itu paket yang untuk dua item dan ini untuk paket yang ada SS cream nya paket yang pertama itu W2 essence W3 serum brightening terus SS cream 5 sorry loose powder nya yang 30 gram itu udah free SS cream 15 gram harga di 1.644 ribu set selanjutnya itu di W2 essence serum V3 vitamin C anti acne spot yang 15 gram udah free juga SS cream 15 gram di harga 1.649 ribu jangan lupa itu udah harga net nya udah harga exclude registrasi nya kalau ada registrasi offline itu ditambah 50 ribu lagi kalau via online free next slide s.k Henny belum muncul ya belum oke gak apa-apa nanti ini promonya bisa di anu aja kita share di grup aja mungkin ya karena sudah waktu menunjukkan lumayan malam mungkin bisa bagi hadiah lucky draw nya aja oke untuk cara mainnya saya jelasin dulu ini ada partisipan 19 orang ya untuk saat ini jadi saya berikan pertanyaan cukup 2 pertanyaan karena hadiahnya 2 untuk pemenang pertama itu hadiah yang apa dulu nih kak V2 ya ya V2 dulu apa V1 dulu terserah host baiklah kalau gitu pertanyaan pertama untuk V1 soft beat cleanser saya memberikan pertanyaan partisipan this case boleh cepat-cepatan jawab di kolom chat dan chat yang muncul pertama di di saya ya sebagai host itu yang yang benar dan yang tercepat itu yang sebagai pemenangnya ya siap bersiap oke boleh siap-siap jaringnya di kolom chat pertanyaan pertama untuk hadiah V1 soft beat cleanser di lapisan manakah yang terdapat kolagon elastin dan juga hyaluronic acid ayo cepetan boleh diulang ya pertanyaannya lapis di lapisan manakah yang terdapat hyaluronic acid elastin dan juga kolagen sudah ada beberapa yang jawab di kolom chat oke sudah ada dari yang pertama di kolom chat saya itu Shasha dermis Mary Epidermis Felix Yadwi Arsanti dermis dan jawabannya benar adalah dan yang tercepat adalah Shasha kongrat Shasha di lapisan dermis selamat untuk V1 soft beat cleansernya ya soft beat cleanser oke pertanyaan kedua oke lanjut untuk pertanyaan kedua dengan hadiah V2 natural balance essence siap-siap jawabannya diketik di kolom chat produk apa yang disebut dengan elixir of beauty cepetan elixir of beauty bintang oke udah ada di kolom chat saya yang pertama semuanya benar jeli yang yang paling cepat adalah guest star kita Kori Elisabeth selamat Kori Elisabeth ongrat untuk kedua natural balance essence nya thank you sekarang masuk ke ini ya foto-foto ya sebagai penutupnya ya oh ya oke sudah ada foto-foto tadi oke Ayo open camera semuanya Telepon dulu ya Sudah Oke udah Siap sebentar saya putar lagi Sambil putar Kipnya Kok gak ada suaranya Oke langsung aja deh 3 2 1 Oke Lagi Pakai tanda ini Pernama ini lock Bisa pencet lock Kita sambil pegang Pegang salah satu produk Iya Oke sudah 3 2 Dan tanda 3 2 Tanda ini dong Oh tanda lock Oke lagi 3 2 Tanda Tanda Sip Oke Oke Sudah cukup Kak Heni Oke Baiklah Sudah ya Sebagai penutup kita mau Ucapkan terima kasih Untuk Besti semuanya Yang udah meluangkan waktu Dan juga terima kasih Dengan Ibu Heni Ibu Suryati Halim Suryati Halim dan juga Gestar kita Ibu Flory Elizabeth Terima kasih Semuanya Terima kasih semuanya Nanti untuk pemenang Kirim alamatnya Ke saya ya Nanti saya kirim Dari sini Oke Boleh izinit ya Oke Bye bye Thank you semua See you Bye 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 See you Thank you all Bye bye Terima kasih banyak Terima kasih banyak Bu Ati Oke See you Bye 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 Rasai-lurang rasa.